Intro Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 April 2023 Sebelum kita menenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan kami yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaanmu dan perlindunganmu dalam hidup kami Dan kami juga berterima kasih Tuhan bahwa engkau Allah yang setia Engkau yang menyediakan firmanmu hari lepas hari Untuk memimpin kami menjadi pribadi yang semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan Kami siap merenungkan firmanmu Tuhan, bimbinglah hati dan pikiran kami Supaya kami boleh dikuduskan oleh kebenaranku Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa Amin Saudara Refleksi Gema pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan Dengan topik belajar menaati Tuhan Dan kali ini terambil dalam keluaran pasal yang ke-32 Namun kesempatan ini saya hanya akan membacakannya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 Dan tentu saja rekan-rekan sekalian dapat membacanya yang lengkap di dalam kesempatan masing-masing membacanya Demikian firman Tuhan Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa Laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun Dan diterimanyalah itu dari tangan mereka Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripada mereka semua itu anak lembu tuangan Kemudian berkatalah mereka Hai Israel inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Ketika Harun melihat hal itu Didirikanyalah mezbah di depan anak lembu itu Dan berserulah Harun Katanya Besok hari raya bagi Tuhan Lalu dari esokan harinya pagi-paginya mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum Kemudian bangunlah mereka dan bersukarnya Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah turunlah Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir Telah merusak Telah rusak lakunya Sehingga segera juga mereka menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka Mereka telah membuat anak lembu tuangan Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban Sambil berkata Hai Israel inilah anak alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa ini Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk Saudara dalam sebuah forum diskusi dengan anak-anak muda Ada seorang yang bertanya kepada saya Kok kenapa ya saya ini udah ikut katekisasi kok Saya sudah dibaptis loh Bahkan saya itu sebetulnya ya sejak kecil itu sudah jadi Kristen Tapi kenapa aku masih bisa jatuh dalam dosa Dan dosanya itu-itu terus lagi Sampai-sampai aku malu kalau aku mau pengakuan dosa sama Tuhan Kok rasanya ya dosa itu yang itu-itu lagi Saudara jika lo pertanyaan itu diajukan kepada saudara Apa yang akan menjadi jawab anda? Atau mungkin ternyata kita juga mengalami hal yang sama Kita masih bergumul terhadap satu dosa yang Ternyata kita masih terus akui dihadapan Tuhan Dan kita masih berjuang di dalamnya Saudara teks yang kita baca itu adalah suatu bagian Dimana perjalanan bangsa Israel waktu itu telah keluar dari bangsa Mesir Dan mereka juga menggumulkan hal yang sama Dimana sebelumnya mereka sebetulnya telah melihat Allah Allah sendiri telah menyatakan dirinya kepada umat Israel Dan bahkan telah memberikan 10 perintah Allah Tetapi ternyata mereka masih bisa jatuh di dalam dosa Dosa Saudara mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata jiwa manusia itu begitu unik dan begitu kompleks saudara Sehingga kita sangat memerlukan anugerah Tuhan itu Dan juga pimpinan dari Tuhan Untuk kita bisa mengenali Seperti apa sih natur dosa itu Seperti apa sih natur diri kita Dan bagaimana kemudian anugerah daripada Tuhan itu Bekerja untuk menolong kita Menaati akan perintah-perintah Tuhan itu Menarik sekali di dalam Gemah tertulis ya Penulis Gemah itu mewaspadai Akan dosa yang membuat kita itu bisa kecanduan Sebab hal ini ternyata berkaitan dengan Apa yang terjadi dengan bangsa Israel saudaraku Kita melihat kecanduan itu Sebetulnya tidak pernah terjadi Tanpa adanya kebiasaan Sebab karena kebiasaan itulah Dia menjadi semakin sulit untuk melepaskan sesuatu yang Dia telah lakukan terus-menerus Sehingga akhirnya kemudian menjadi sebuah kecanduan Dan bangsa Israel dalam hal ini Kita lihat wujud dari kebiasaannya adalah Memerlukan Allah yang bisa dilihat Yang ada wujud yang untuk mereka bisa datangi dan mereka sembah Dan kebiasaan ini tentu saja Kita bisa mengetahuinya ini Mereka sudah lihat setiap hari Dan mungkin mereka juga sudah lakukan Di antara orang-orang yang pada saat itu berada di sekitar mereka Di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri Tetapi saudara Itulah yang kemudian membuat kita menjadi semakin mengerti Tidak heran jika hal tersebut yang adalah dosa Setelah sekian mereka saksikan Sekian lama mereka juga mungkin lakukan Pasti tidak mudah untuk ditinggalkan Tetapi inilah kabar baiknya saudara Bersyukur sekali Karena oleh anak anugerah Allah yang tetap ada itu Sehingga ketika kita membaca teks ini Allah yang sebetulnya waktu itu menunjukkan murkanya Ternyata masih berkenan untuk melunakkan hati Pasti berkenan untuk memberikan kesempatan bagi umat Israel Meski tentu saja kita tahu Bahwa dosa itu gak bisa dihilangkan Dosa itu harus ditembus Dan bagi umat Israel Pada saat itu ada orang-orang yang harus mati Oleh karena menanggung angpah dari dosa itu Tetapi bagi kita Kita bersyukur kita memiliki anugerah terbesar Dimana Tuhan Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia itu Yang kemudian mau mati untuk menembus dosa-dosa kita Tetapi bagaimana respons kita kemudian akan anugerah tersebut Saudara kita sepantasnya memberikan respons atas anugerah Yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan Itu artinya kita perlu untuk mengenali Natur dosa di dalam diri kita itu seperti apa saudara Seandainya ada satu hal Yang mungkin menjadi dosa yang telah terbiasa kita lakukan Marilah kita sama-sama Minta kerendahan hati di hadapan Tuhan Untuk bisa menyelidiki diri kita sendiri Mengapa sih saya itu kok kerap kali jatuh di dalam dosa itu Apa sih yang sebetulnya sejak mula Membuat saya punya pola yang seperti ini Apa yang men-trigger saya Apa menjadi penyebabnya Kemudian kita perlu menelisik kembali Berapa lama sih sebetulnya saya itu sudah terjerumus di dalam pola kebiasaan ini Sebab kembali saudara Kebiasaan yang lama itu perlu dikalahkan dengan kebiasaan yang baru Dan kiranya saudara melalui perenungan kita ini Kita mulai terbuka hati dan pikiran kita Mengerti untuk melawan dosa itu bukan hanya sekedar Kita mengaku setiap minggu di hadapan Tuhan menyesalinya Tetapi kita juga perlu berjuang bersama dengan Tuhan Hanugerah yang Tuhan berikan jangan kita sia-siakan Sehingga kiranya melalui perenungan singkat ini Kita kembali merenungkan belas kasihan dari Tuhan Yang mau melunakkan hatinya Memberikan kesempatan kepada umat Israel Untuk hidup kembali Untuk kembali berpihak kepada Tuhan Maka demikian pula dengan kita Mulai hari ini Jangan merasa cukup hanya dengan mengakui dosa saja Tetapi di dalam rasa penuh cinta kepada Tuhan Kita turut memperjuangkan Untuk punya kebiasaan yang baru Untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama Amin Kiranya Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Tuhan kami tahu kami manusia yang begitu lemah Tetapi seperti firmanmu Ketika kami tidak bergantung kepada pokok anggur yang benar Kami tidak bisa apa-apa Maka Tuhan tolong Tuhan Supaya kami mau bergantung dan melekat hanya kepadamu Sehingga firmanmu yang penuh kuasa itu dapat kami alami Dapat kami rasakan Dan juga Tuhan Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa hidup sendiri Kami membutuhkan orang lain untuk membantu kami Sehingga kami dalam hidup ini Dapat mengatasi akan kebiasaan-kebiasaan lama kami Melalui bantuan dari orang lain Sehingga kami tidak berjuang sendirian Tetapi tubuh Kristus itu nyata Di dalam pekerjaan akan Tuhan dalam hidup kami Sehingga Tuhan tolong kami Supaya kami punya orientasi hidup yang baru Memulai akan kebiasaan-kebiasaan yang baru Menggantikan kebiasaan dosa kami yang lama Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Dan kami perdoa Amin Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Dan kami terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur